Jaga dunia maya kembali ramai dengan berita viralnya Masjid Kampus Universitas Gajah Mada atau UGM yang mengundang beberapa toko nasional sebagai pencerama. Beberapa toko terkenal dari mulai akademisi hingga para menteri dijadwalkan akan mengisi kegiatan ibadah yang rutin dilaksanakan di Masjid Kampus UGM tersebut. Tercatat nama-nama pejabat pemerintahan seperti Mahfud MD, Rituan Kamil, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Nadima Karim masuk daftar pembicara khutbah sholat tarawih dan witir di Masjid Kampus UGM pada Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi tahun ini. Kehebohan ini berasal dari akun Twitter at underscore naramustika yang mengunggah jadwal sholat tarawih tersebut. Terlihat dua foto tangkapan layar yang berisi daftar nama-nama pembicara dan tema cerama dalam tarawih tersebut. Dalam mengunggahan akun tersebut juga mengatakan bahwa cerama atau tausia juga termasuk kuliah. Tarawih in maskam UGM and you will get both tausia and kuliah 4 SKS. Tulis akun tersebut. Sontak saja, postingan itu mendapat banyak tanggapan warganet lainnya. Warganet menilai cerama Ramadan di Masjid Kampus UGM seperti kuliah. Selesai bulan Ramadan dapat gelar sarjana. Cuit akun at Dimpal. Pas hari terakhir tarawih sekalian wisuda. Tulis akun at underscore Ani. Pulang-pulang akhir Ramadan nanti dapat double degree sarjana pertarwehan dan pertakjilan. Cuit akun at Anis. Please, temanya aja udah kayak judul skripsi. Tulis akun at muh underscore tau. Gila pembicaranya sekelas profesor, menteri, gubernur, bukan kaleng-kaleng emang mas kami nih. Cuit akun at Kentang. Sampai jumpa.